Menteri Kesehatan Budi Gunadisadigin menjelaskan bahwa udara buruk akhir-akhir ini yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia adalah di pagi hari. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh udara buruk adalah infeksi. Ada infeksi atas, infeksi paru, dan asma. Kita memenitor kejadian ISPA di Jabodetabek yang kita lihat akannya seperti ini yang naik. Jadi dengan demikian, tapi balik lagi karena sumbernya gak di kita, kita hanya menyampaikan ini aja ke Kementerian KLHK untuk bisa ditindaklanjuti. Tapi ya kita siap-siap, kalau ternyata makin buruk ya kita nyapuin jalannya lah, di ujung kita nyapuin jalannya gitu. Karena kita udah lihat kenaikannya ada di DKI. Di halaman selanjutnya kita lihat yang di Jabodetabek, Jabodetabek kita lihat kok lebih baik dari DKI. Ternyata mereka masukinnya gak disiplin. Jadi banyak dari kabupaten-kabupaten Jabodetabek kalau DKI itu disiplin masukin data. Jadi datanya benar, ini gak dimasukin sama mereka. Jadi kelihatannya turun. Tapi sebenarnya saya rasa naik. Baik yang infeksi atas maupun infeksi paru. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengibau, masyarakat menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan polusi udara. Sementara untuk percepatan peranganan udara buruk, Medkes berencana meminjam mobil identifikasi udara milik Tiongkok agar bisa lebih cepat juga membuat keputusan antisipasinya.